Ayo guys, what's up? Halo semua, welcome to my YouTube channel Alright, halo semua guys Dan ya, akhirnya gue Ngebuat Konten ini lagi Sesuai dengan judul Gue bakalan review rasa Review rasa Sebuah makanan Makanan apapun itu Oke, alright, jadi Gue udah lama banget ngebikin video ini Sekitarnya Udah mau Nyaris Satu tahun ya Udah 10 bulanan ya Dan tiba-tiba Entah kenapa itu konten Ini deril konten gue Bikin deril konten Emang ya tiba-tiba Meletak di kepala gue Akhirnya gue buat konten ini Dan tiba-tiba Si review rasa ini memanggil lagi Buat, eh buat video lagi Buat video yang review rasa Baru satu ya Oke, dan gue memutuskan Untuk buat video review rasa Mungkin akan lebih Hamel lagi Tapi gue akan berpikir dulu Kira-kira mau buat Mau buat Review rasa apa lagi Karena ya Kita bikin yang Rada unik Makanannya Karena Karena mulu aja Oke Namanya juga Review rasa Mereview Rasa Sebuah Makanan Makanan apapun itu Dan pada hari ini Gue bakal Mereview makanan dari Chips Run Oke Kayak kripik gitu Kripik yang lari kali ya Karena bahasa Inggrisnya Chips Run Chips Run itu berarti Ya Kripik yang lari Apa sih Jadi temen gue ini jualan Biasanya gue gak jauh-jauh dari temen gue Dan kali ini gue dapat lagi Sebuah Makanan Yang bakal gue review rasa Karena Kayaknya Pas gue liat Gak kayak Wah Gokil juga sih ini Gue rada kayak Tertarik gitu Lihat Bisa aja oke Akhirnya gue pesen Gue beli Dan mari kita review rasa Ripik padang Oke Dan disini ada 4 varian rasa Sampai jumpa Yang pertama itu ada Balado teri guys Oke Balado teri Balado deng-deng Ya kan Ini ada Jangek bumbu Buat kalian yang tau jangek Tolong dong tulis di komentar Kira-kira jangek itu apa Gue gak tau juga Kayaknya ini Masih berasa-rasa pedas Buat para pencinta pedas Ini cocok banget sih Gokil sih Dan yang terakhir ada Asin gurih deng-deng Kayaknya Yang terakhir ini Lebih cocok sama gue Semoga aja itu Makanan yang gak terlalu pedas Karena Dari review rasa yang sebelumnya juga Gue pernah ngomong Kalau gue itu Gak terlalu suka Dengan yang namanya Makanan pedas guys Ya suka Cuman gak terlalu kayak Orang-orang pencinta pedas Itu kayak Tuh kayak Aduh Gak 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 terlalu suka All right Langsung saja Tanpa berbahasa-bahasi Kita bakal terlalu suka Kita bakal review rasa Merevue rasa Sebuah makanan Ya Makanan apapun itu Kita bakal review rasa Dari chips rum Enak Gue bakal bilang Enak Dan kalo menurut gue Ini menurut gue pribadi Nanti kalian bisa Coba beli sendiri Di IG-nya Chips Rum Kalian searching aja Instagram-nya Di Chips.trang Dan Oh iya Satu lagi Gue gak ada sama sekali endorse dari Cipsun ini dan ya sekali lagi gue mau mengingatkan lagi kepada kalian, kalau video ini tuh gak ada, endorse sedikit pun gak ada, gue bener-bener real berinisiatif gitu guys, dan ya buat kalian yang tadi gue udah ngomong, gue udah pernah bikin review terasa yang tiba-tiba melekat di otak gue buat konten kayak gini, kalian bisa langsung klik aja videonya ada di ujung sini atau di ujung kiri, pokoknya tanda seru gitu, kalian klik video review rasa gue yang pertama atau di akhir video dari mereview rasa gue yang ini guys, nanti gue bakal kasih linknya ada di ending video ini, kalau nanti inget tidak muncul, alright langsung saja, karena sudah berpanjang lebar, kita bakal review rasa pertama, dari makanan Cipsun yang rasa balado teri oke, ini dia balado teri nih ini, keliatannya sih menarik karena logonya itu kayak oke lah, tertarik nih gue, kayaknya mantep nih keren nih, ya kan, logo aja rasanya itu juga keren dan mantep dengan logonya, masa ada di makanannya alright, kita langsung saja buka, ini dia yang pertama adalah ya, kalau gak keliatan oh maaf ya, ini balado teri kita cobain yang balado teri guys kita langsung buka aja, kita bakal sim dari aromanya dulu balado teri, hmmm do teri, namanya juga teri balado teri, orangnya kita langsung aja ambil balado teri dan disini gue udah siapin minum, ya emang karena gue gak begitu pencinta pedas tapi gue suka pedas gak terlalu kayak bener-bener brutal banget suka pedas tapi gue suka lah ya, skandal lah, oke kita langsung bakal cobain balado teri yang pertama yang kedua masih belum merasa guys merah banget ya ini pedasnya kalau di mulut gue ini pedasnya enggak enggak pedas enggak pedas yang langsung makan dulu enggak enggak ini enggak ini enggak kayak gitu rasa pedasnya tapi kayak bertahap gitu deh kayaknya gue makan nambah lagi nih coba yang ketiga ya di sini gua nemu ada ikan terinya guys bersatu dengan bersatu dengan keripiknya cocok banget buat makan pakai nasi ini pakai nasi enak ya ada terinya yang lebih gede deh terinya asin guys serbuk-serbuk ini nih tadi karena asin terus seleslek ya ini terinya nih nah ini terinya ternyata dia masuk ke dalam keripiknya guys tapi ini karena mungkin udah pecah ya ketiban-tiban gitu kayak lebih ke kentang sih enggak enak oke ini menurut gue gue suka ini enggak terlalu pedas yang merasa balado teri oke gua susahin dulu ya gue sih kira ini pakai nasi yang balado teri sih goks pakai nasi lantep guys all right kita langsung aja lanjut ke chips run yang kedua rasa balado deng deng balado deng deng balado deng deng oke kita langsung buka balado deng dengnya ternyata yang pertama gue salah buka guys dia tuh ada ada pelekatnya di sini jadi kalau buat cemil terus dibawa ke mana-mana sih aman intinya kan ditutup rapet dan bener rapet gitu dan katanya kanan ini tahan gue tanya sama yang punya nya ini tahan sekitar 3 mingguan guys tapi harus tertutup banget biar enggak kena udara di luar tadi gua salah buka sih yang pertama ini yang pertama tuh ada rapetannya kan ini langsung gua gunting rata yang rasa di balado teri gua salah buka narusnya bukanya dikit aja atasnya terus itu bisa dirapetin lagi oke kita coba langsung balado deng deng ya balado deng deng suara pertama oke barang-barang mungkin karena pertama masang-masang karena pertama makan rasa teri terus langsung makan rasa deng deng kayaknya rada aneh gitu kita coba lagi rada banyak deh ternyata balado deng deng ini sama-sama gak pedes emang waranya aja merah gitu ini sama pakai nasi nasi juga enak bro saluran enak sih buat cemil juga enak ya lihat hitam-hitam ini ya lihat nih hitam-hitam ini tuh ya pokoknya gini lah ini orang-orang ini waktu deng dengnya guys dan kita cobain makan deng deng oke ini dia deng dengnya dia nggak bersatu sama piknya nggak kayak tadi balado teri ya dia pisah gitu kita makan ya sih nah makasih ini memang pakai nasi dia bisa jadi lauk selain bisa jadi cendilan cipceran ini bisa jadi lauk enak juga enak gue juga suka ini balado deng deng gua suka gua suka yang balado deng deng dan juga balado teri karena dua-duanya perpaduan bisa dengan nasi guys ternyata emang kayaknya ini keripiknya ini tipsernya ini awal bentukannya tuh emm kayak kenteng gitu sih rasanya kenteng tapi ditambut deng deng dengnya ini cocok banget buat pakai nasi asli ngomong lu pakai nasi gua ya Allah gua pikir tuh warnanya merah itu bakalan pedes tapi ternyata nggak balado nya ini oke lah love bet sesuai dengan logonya yang gua bilang gua rada menarik gua beri nasi untuk buat video ini ya oke dan next let's go yang ketiga guys ya yang ketiga itu adalah rasa yang tadi gua bilang pertama kayaknya rada menarik nih soalnya nggak pedes dan ternyata sebelumnya itu balado-balado itu ternyata kayaknya nggak pedes guys gua pikir tuh pedes dan ya yang ketiga itu yang gua bilang rasanya oke kelihatannya karena namanya nggak ada balado-baladonya yaitu asin gurih ya asin gurih deng deng oke rasa asin gurih deng deng nih oke aku bakalan asin dengan namanya ya iyalah namanya juga asin ya aku asin bro kalau mau pedes ya ini masih masih deng deng juga ya jadi rasa sebelumnya gua nyobain deng-deng kita nyobain lagi deng-deng mumpung rasa deng-deng ada di mulut jadi rasanya deng-deng nah kalau gua nyobain yang bukan deng-deng jadi bukannya deng-deng rasanya tuh bukan deng-deng ya pokoknya kita nyobain yang nyombong aja ke deng-deng gitu oke suapan pertama ayahki rasa asin rasa asin gurih deng-deng apakah rasanya gurih atau enggak mari kita coba sebenarnya ngerep cepet aja deng-dengnya tuh warna hitam ga ya enggak gue lebih suka yang ini gue lebih suka yang ini daripada balado terik enggak begitu asin ini cocok banget tadi gua karena gua nggak suka pedas dan yang tadi juga sebenarnya nggak pedas ini lebih pas aja di mulut gua karena nggak pedas rasanya juga nggak begitu asin loh memang kalian dengarkan tadi keriknya kayak itu mungkin gurih ya gurih sih emang ini emang nggak cocok buat pakai nasi guys soalnya enak buat cemil asin gurih deng-deng kalau rasa asin gurih deng-dengnya gua gua bakal fulin suaranya jadi kayak bakal emang gua lagi asm ya oke jadi gua bakal emang gua bakal emang nupain asin gurih deng-deng gua nupain smr-nya oke kalian jangan dekerin ayo bismillahirrahmanirrahim jadi tuh gua udah gak kisah emangnya oke Udah 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 dentro r� abis-nya gue bakalan kisahin alright next kita bakal nyobain dari varian rasa yang terakhir dari chip serano ya langsung aja kita ke next varian rasa yaitu rasa jengek bumbu oke jengek bumbu jengek bumbu varian rasa dari jengek bumbu dari tampilannya sih kayaknya nih cabe semua tuh merah merahnya tuh merah ganas ini kayaknya sih ini kerupuk kerupuk kulit gitu kita langsung bukanya, biar gak penas kita buka yang jengek bumbu kita langsung coba aja Bismillahirrahmanirrahim ini gua masih belum merasa apa soalnya dari kentang yang tadi gua makan emang kentang semua tapi ini kerupuk dan ini rasanya jengek bumbu eh jengek bumbu sorry dan yang tadi itu rasanya adalah deng 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 kedua deng deng dan ada satu teri dua-duanya rasa kentang dan itu campuran antara teri dan dan juga dendeng dan ini adalah kerupuk ini adalah jengek jengek sorry sorry dari tadi gua salah ngomong guys dari tadi jengek jengek bumbu ini gua masih kurang paham dengan rasa jengek bumbu itu gimana tapi ini gak ada rasa pedes gak ada rasa kayak kemanis kayak deng deng gitu dan juga teri asin gitu kayak asin-asin gitu gak ada gua bingung itu rasanya apa ya dan ini gak pedes gua kira bakalan pedes karena namanya itu jengek gua gak tau itu jengek apa ya gak tau artinya jengek itu apa dari tampilannya sih ternyata pedes guys ternyata juga tetap gua suka yang rasa gurih enak dan untuk rasa jengek ini jujur gua baru rasain jengek gua gak tau itu jengek gak ada rasanya bener-bener kayak kerupuk biasa dibandingkan yang tiga tadi yang tiga tadi ya teri yang balado sama yang asin tadi asinnya juga gak terlalu asin oke dan yang terakhir ini rada dibilang gak enak juga karena rasa kerupuk kulit gitu tau kan terus mungkin karena gua juga gak tau rasa jengek jadi gua rada sulit guys menjelaskannya seperti itu hehehe dan ya gua mau minum dulu guys aku kayak mau dengerin ASMRmon juga oke kalo ini bisa gua cobain ASMRmon hahaha apa sih all right dan itu dia tadi review rasa guys dari Chips Run gua udah pesen keempat rasa dari Chips Run mungkin bakalan ada varian baru gua gak tau dari Chips Run sekali lagi gua mau ngingetin lagi ini bukan endorse ya oke thanks banget yang udah nonton video ini sampai habis thanks for watching this video terimakasih banget udah nonton video ini sampai habis review rasa gua buat kalian yang mau nonton review rasa gua sebelum ini nanti gua bakalan kasih videonya di ending see you sampai jumpa di review rasa gua berikutnya yoi review rasa gua berikutnya gua bakalan mereview rasa makanan apa lagi review rasa mereview rasa sebuah makanan makanan apapun itu hahaha kalian tulis di kolom komentar kira-kira gua bakal review rasa makanan apa lagi dan mungkin buat kalian yang nonton video ini kira-kira punya makanan yang unik atau yang menarik lainnya mungkin bisa bisa endorse gua ya hahaha thanks juga gua udah boleh diizinin buat review rasa makanan ini gua udah bilang ke orangnya langsung dia mau di review rasa di konten gua and sampai jumpa di review rasa gua berikutnya guys oke kalian komen di bawah kira-kira apalagi yang bakal gua review rasa hmm and goodbye guys siop kalo ada varian rasa baru ya mau gue review rasa Terima kasih telah menonton!